Aparat Polsek Makassar berhasil membakuk 5 orang pelaku pengeroyakan dan pebacokan terhadap warga yang terjadi pada Juli 2022 lalu. Dalam pengerapakan di sebuah rumah di kota Makassar yang ditempat di pelaku untuk bersembunyi, ketiga pelaku berusaha kabur dengan melompat di lantai dua rumah. Namun polisi yang sigap langsung mengapung area sekitar pelarian pelaku dan melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk menghentikan aksi nekat pelaku. Setelah sempat kabur, ketiga orang pelaku ini pun dapat ditangkap. Kedua rekan pelaku lainnya juga berhasil dibekuk di tempat berbeda. Polisi turut mengamankan barang bukti sebilah parang. Di mana para pelaku yang berjumlah 5 orang melakukan penganyian dan pengeroyakan terhadap korban. Yang menyebabkan korban mengalami luka pada tangan dan kepala. Ini karena dianya menggunakan parang. Setelah itu para pelaku melarikan diri ke luar daerah beberapa waktu yang lalu. Dan setelah kembali ke Makassar maka polisi melakukan penangkapan di wilayah. Usai menebas tangan korbannya, kelima pelaku sempat kabur ke Kabupaten Morawali, Sulawesi Tengah.